Pemirsa sejak awal perang, para pengungsi di Gaza telah mengungsi ke lebih dari satu tempat, dari sekolah-sekolah hingga rumah sakit. Setiap tempat yang mereka tinggali selalu dibom dan membuat harus berpindah ke tempat yang lain. Ribuan warga Palestina mengungsi di Stadion Olahraga Yarmouk di kota Gaza setelah melarikan diri dari serangan terbaru pasukan Israel di lingkungan Sijaya, timur kota tersebut. Tentara Israel dalam beberapa hari terakhir telah memberangi militan di daerah Sijaya dan sekali lagi memaksa seluruh keluarga untuk mengungsi serta pindah ke tempat penampungan yang penuh susak. Israel kembali ke wilayah Sijaya beberapa bulan setelah mengatakan bahwa mereka telah menyelesaikan operasi di daerah tersebut. Hamas telah berulang kali berkumpul di daerah-daerah yang terkena dampak setelah pasukan Israel menarik diri. Operasi terakhir telah menyebabkan ribuan warga mengungsi. Tentara Israel mengatakan telah menewaskan puluhan militan dan menyita senjata dari tempat persembunyian yang menurut mereka disimpan Hamas di sebuah sekolah yang didukung oleh perserikatan bangsa-bangsa. Terima kasih telah menonton! Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, parang di Gaza telah menewaskan lebih dari 38 ribu warga Palestina. Kementerian tersebut tidak membedakan antara kombatan dan warga sipil dalam perhitungannya. Namun korban itu termasuk ribuan perempuan dan anak-anak. Pembicaraan genjatan senjata tampak yang mulai hidup kembali setelah terhenti selama berminggu-minggu. Penyabi sebagai anak-anak, ini semangat yang possible. Bagaimana kita berbeda dan seluruh jauh yang kita berada di kota Ghazza? Ketika kita berbeda, kita berbeda dan sangat berbeda. Ketika kita berbeda, kita melihat bagaimana kita berbeda. Ketika kita berbeda, kita berbeda dengan banyak orang. Semuanya berbeda dan semuanya berbeda. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa ia mengirim para negosiator untuk melanjutkan perundingan sehari setelah Hamas memberikan tanggapan terakhirnya kepada para mediator. Kebangkitan kembali perundingan tampaknya menandai upaya lain dari para mediator Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir untuk mengatasi kesenjangan yang telah berulang kali menggagalkan kesepakatan selama beberapa bulan terakhir. Hamas menginginkan kesepakatan yang memastikan pasukan Israel sepenuhnya meninggalkan Ghazza dan perang berakhir. Sementara itu Netanyahu mengatakan bahwa perang tidak dapat berakhir sebelum Hamas tersingkir. Para perunding Israel diperkirakan akan tiba di Doha, ibu kota Qatar, untuk melakukan pembicaraan paling cepat pada hari Jumat dengan dihadiri oleh para pejabat Amerika, Mesir, dan Qatar. Terima kasih telah menonton!